Hey, kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di jam film Baiklah teman-temanku dimanapun kalian berada Saya kali ini akan mengulas sebuah kisah yang menceritakan sosok seorang matematikawan Logikawan, kriptografer dan juga ilmuwan komputer asal Inggris Yang berperan penting atau bisa jadi dia adalah sosok yang paling berjasa dalam kemenangan sekutu atas Jerman Dialah orang yang merubah jalannya alur perang dunia kedua Menyelamatkan Inggris yang waktu itu hampir hancur lebur digilas sama Nazi Dia adalah orang yang mampu memecahkan sebuah kode terkuat dan terumit yang pernah tercipta di bumi ini bro Dan kode itu bernama kode enigma Sebuah kode atau sandi komunikasi yang dimiliki oleh pasukan Jerman Kode yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam perang dunia kedua Dia adalah Alan Turing Seseorang yang bisa memecahkan sebuah kode Melawan kemustahilan dengan dia harus bisa memecahkan 159 juta miliar triliun pengaturan kode Nazi Jerman Lantas bagaimana kisahnya? Penasaran? Jika ia langsung saja mari kita putar intronya Di scene awal kita langsung dibawa ke tahun 1951 Kepolisian Inggris memerintahkan penangkapan atas Alan Turing dari sebuah kasus homoseksual yang dia lakukan dengan pria panggilannya Tetapi ada juga laporannya mengatakan bahwa di hari itu juga Alan Turing ini tengah kerampokan di rumahnya Sehingga penangkapannya pun tertunda Seorang polisi bernama Stellan juga seorang detektif bernama Knock datang untuk menyelidiki rumah tersebut Anehnya ketika dua polisi itu telah tiba di rumah Alan Turing Si Alan ini tengah sibuk membereskan rumahnya dan mengatakan bahwa banyak serbuk cyanida yang bertebaran di rumahnya Dan dia juga mengatakan bahwa tidak ada yang dicuri di rumahnya Dan dia justru membutuhkan tukang bersih-bersih, bukan polisi Merasa dihina dan dengan perasaan yang kesal Akhirnya kuda polisi tersebut pun keluar dari rumahnya Setelah keluar dari rumah si Alan Detektif Knock berkata pada Stell Bahwa dia menaruh curiga pada Alan bahwa ada sesuatu yang tengah disembunyikan oleh Alan Sehingga Knock pun mencari arsip militer milik Alan Baiklah Pada tanggal 1 bulan September tahun 1939 Jerman yang dikomandoi oleh The Holocaust Hitler Berhasil menginvasi Polandia dari barat yang membuat Inggris dan Perancis menyatakan perang terhadap Jerman Dan dari sinilah pecahnya perang dunia kedua dimulai Inggris dan sekutunya mulai panik Sehingga sebanyak 800 ribu anak kecil dan juga para perempuan mulai dievakuasi Di waktu itu Alan Turing mendatangi pabrik radio Bratsley Sekaligus badan rahasia intelijen negara militer Inggris Di sana dia bertemu dengan seseorang yang bernama Dennington Yaitu komandan angkatan laut Inggris Alan menawarkan keahliannya dengan membantu misi kerahasiaan pemerintah Inggris Untuk melawan Jerman Mengetahui bahwa Alan ini tidak bisa menguasai bahasa Jerman Dennington pun langsung menolaknya Namun sesaat kemudian hal itu tidak terjadi Karena Alan telah menyebutkan kata enigma Dan itu membuat komandan Dennington pun tercengang Alan juga mengetahui bahwa Batsley Pusat badan intelijen negara itu Sedang mengerjakan program rahasia Untuk memecahkan enigma Jerman Jika itu berhasil Maka akan bisa mempersingkat waktu perang dunia kedua Dan pastinya Inggris dan juga sekutu Akan benar-benar bisa menghancurkan Hitler Dengan waktu yang sesingkat-singkatnya Enigma sendiri adalah perangkat sandi Yang digunakan Nazi dan pemerintah Jerman Untuk mengirim pesan rahasia Seperti misi serangan berdadak Konvoi rahasia Bahkan informasi mengenai semua titik lokasi kapal Jerman Di Atlantik sebelum dan selama perang dunia kedua Bahkan Amerika Rusia Atau Uni Soviet Pada waktu itu ya Perancis Dan juga sekutu lainnya Belum bisa memecahkan kode tersebut Setelah berbicara dengan komandan Dennington Akhirnya Alan Turing pun mendapatkan kesempatan Untuk membantu bisa memecahkan kode enigma itu Kemudian Dennington ini Membawanya ke tim Enkripsi Kriptografi Yang dibawa pimpinan Hugh Alexander Dan memperkenalkan alat mesin enigma Yang didapatkan dari Badan Intelijen Polandia Proyek ini sangat sulit Bahkan mustahil Karena enigma menggunakan pengaturan yang berubah setiap hari Bahkan lebih dari 159 juta miliar triliun pengaturannya Banyak prajurit Inggris mati Karena sekutu tidak mampu membaca kode enigma tersebut Sebenarnya Konsep enigma ini sangatlah sederhana Setiap koordinasi dan juga komunikasi yang dilakukan oleh Jerman Setiap serangan medadak yang mereka rancang Setiap pengeboman Dan setiap serangan kapal selam Semuanya itu tersebar di udara Dengan gelombang radio yang begitu sangat bebas Bahkan dengan gelombang AM saja Yang dimiliki oleh sekolah kanak-kanak Bisa menangkap frekuensi tersebut Namun kendati pendemikian Jerman ini menggunakan sebuah sandi Dalam semua pesan mereka yang mereka lakukan Ada 159 juta miliar triliun kemungkinan Tertanam di dalam pengaturan sandi enigma Yang perlu sekutu lakukan Hanyalah mencoba setiap kemungkinan di sandi enigma tersebut Jika ada 10 orang ahli mencoba sandi enigma Dalam satu pengaturan di setiap menit Selama 24 jam di setiap hari Dan 7 hari di setiap pekan Berapa hari yang dibutuhkan untuk mencoba setiap pengaturan Hitungannya bukan hari lagi bro Tapi tahun Yaitu 20 juta tahun lamanya Untuk bisa menghentikan serangan Mereka ini para sekutu Harus menguji pengaturan yang setara dengan 20 juta tahun Mereka harus bisa mengerjakannya Dalam waktu 20 menit Beberapa hari kemudian Saat rekan-rekan Ellen ini sedang sibuk mencoba Untuk memecahkan kodenya Ellen justru sibuk dengan idenya Yaitu membuat sebuah rancangan mesin Yang bisa memecahkan pesan kode enigma Dengan waktu yang sangat singkat Tetapi Yuk selaku pimpinan kelompok Menolak ide tersebut Dan akhirnya Ellen ini pergi untuk menemui Daninton Untuk meminta persetujuan mengenai Dana ide rancangan mesinnya Dan beberapa alat yang dia butuhkan Hasilnya pun Daninton menolaknya Tetapi Ellen tidak kehabisan akal Dia membuat surat mengenai idenya tersebut Untuk diberikan kepada atasannya Daninton Yaitu Winston Churchill Lalu di hari itu juga Dia bertemu dengan Agen intelligence Edward Menzies Yang hendak pergi ke London Kemudian Ellen menitipkan surat tersebut Dan beberapa jam kemudian Keberuntungan berpihak kepada Ellen Bahwa idenya telah disepakati Sekaligus dia naik jabatan Menjadi pimpinan Menggantikan Hyuk Untuk proyek tersebut Di sana Dia juga langsung memecat Kate dan juga Carlos Karena Ellen merasa mereka Kurang kompeten Melihat hal tersebut Mereka semua menjadi jengkel Terutama Hyuk Daninton Dan juga Menzies Keesokan harinya Ellen Turing ini membuat Sebuah tes teka-teki silang Untuk mengisi Dua kekosongan anggota timnya Yang dimuat Di dalam koran Bagi siapa saja Yang dapat menyelesaikan Teka-teki tersebut Kurang dari 10 menit Maka akan masuk Ke ujian berikutnya Terima kasih telah menonton! Beberapa hari kemudian Terpilihlah 25 orang Untuk mengikuti tes selanjutan itu Yaitu Menyelesaikan teka-teki Dengan waktu 6 menit Ketika tes itu Akan dimulai Masuklah sosok Wanita cantik Dan berhidung mancung Yang bernama Jen Dan karena keterlambatannya Jen ini tidak diperbolehkan Oleh penjaga Mengikuti tes tersebut Tetapi Jen tetap memaksanya Dengan menunjukkan Surat undangan tes itu Ellen yang melihat Keributan kecil Dan tidak ingin Menunggu lama Menghampiri dan Mempersilahkan Jen Untuk duduk Dan akhirnya Tes itu pun dimulai Dan beberapa menit Dan beberapa menit kemudian Ellen mendapati Jack dan juga Jen telah menyelesaikan Tes teka-teki tersebut Jen menyelesaikan Dengan waktu Kurang dari 6 menit Hal itu Melampui rekor Waktu Ellen Yang menyelesaikan teka-teki Dengan waktu 8 menit Dan di scene berikutnya Jen dan juga Jack diperkenalkan Dengan timnya Di sana Mereka diberitahu Oleh Tuan Menzis Bahwa pekerjaan mereka Ini bersifat Sangat Sangat Rahasia Dan ada resiko Yang harus mereka tanggung Yaitu dihukum mati Atas tuduhan Pengkhianatan Jika sampai terjadi Kebocoran informasi Dan satu tahun kemudian Tepatnya pada tahun 1940 Di taman Bladsley Hugh dan juga Jack berkunjung Ke ruangan Ellen Turing Di sana Mereka melihat Terangka Mesin Enigma Ellen yang sedang sibuk Menata alat telatnya Melihat dan mendapati Jen tidak bersama mereka Dia langsung saja Meninggalkannya Untuk pergi kurma Jen Setibanya di sana Ellen membujuk Jen Untuk tinggal di Bladsley Tetapi Jen berlalasan Jarak tempuh Yang cukup jauh Dan mayoritas di sana Adalah pria Maka dia menolak Tawarannya Padahal Sebenarnya orang tua Jen lah Yang merasa khawatir Dan tidak setuju Dan akhirnya Ellen pun ini Berpura-pura Dengan mengatakan Akan menempatkan Jen Dengan kem juru tulis Perempuan di lingkungan Kota yang baik Dekat dengan Bladsley Di malam harinya Hugh dan rekan-rekannya Yang mencoba Untuk memecahkan Kode Enigma Mendengar bunyi Lonceng jam Dan itu Menandakan bahwa Apa yang mereka kerjakan Gagal Karena kehabisan waktu Hugh dengan kondisi Yang begitu sangat kesal Mendatangi Ellen Yang tidak pernah membantunya Kemudian Dia ingin menghancurkan Rangka mesin Enigma Tersebut Tapi John rekannya Mencegah hal tersebut Dan menenangkannya Setelah peristiwa itu Ellen pergi Ketempat Jen Dengan beberapa lembar Catatan yang disembunyikannya Di sana Ellen dan Jen mencoba Untuk mencari tahu Petunjuk dari catatan tersebut Untuk dimasukkan Kedalam Christopher Alias mesin Enigma Yang dibuat oleh Ellen Jen baru saja menyadari Bahwa selama ini Ellen tidak berfokus Pada kode Enigma Melainkan dia berfokus Pada rancangan mesin Enigma Yang dibuatnya Dengan kemampuan Universal Yang bisa memprogram ulang Sebuah kode Enigma Menjadi hal yang Begitu sangat mudah Lalu di keesokan harinya Ellen dikagetkan Dengan kehadiran Dennington dan Beberapa prajurit Yang menggeledah ruangannya Dia mencurigai Bahwa ada mata-mata Uni Soviet Di tempat itu Dan itu ditunjukkan Kepada Ellen Karena Dennington ini Menemukan sebuah surat kabar Yang menggunakan Sandi Bill Dan itu Melakat pada Keahlian Ellen Namun Ellen menepis Semua itu Dan mempertegas Bahwa dirinya Bukan mata-mata Uni Soviet Jen yang mendengar kabar Kejadian tersebut Mencoba untuk Menghibur Ellen Dengan mengajaknya Kencan di bar Dan berbincang-bincang Jen yang mengerti Dia akan ambisi Ellen Untuk membuat Sebuah mesin enigma Memberikan saran Bahwa jika dia ingin Berhasil memecahkan Rekatiknya sendiri Maka sebanyak mungkin Dia juga harus Butuh bantuan Dan mereka Rekan-rekan Ellen Tidak akan membantunya Kecuali mereka Menyukainya Setelah berkencan Dengan Jen Ellen pun Mendatangi mereka Dan memberikan Sebuah Apple Sebagai awal Keakrapan Dan bentuk Kooperatif Dalam tim Mereka pun Menerimanya Dengan welcome Sebuah langkah Yang baik dari Ellen Untuk menyatukan hubungan mereka Dalam mewujudkan harapannya Menciptakan mesin enigma Yang dinamai Christopher tersebut Satu tahun kemudian Ellen dan timnya Mencoba untuk Berbagai metode Rumus Untuk mengembangkan Mesin enigmanya Di Batsley Saat sedang bersama Jen Yuk menghampiri Dan memberikan Gambaran rangkaian Kabel pluk board Sebagai daya rotor Yaitu rotasi putar Yang bisa meningkatkan 500 kali lebih cepat Ellen pun segera Kembali ke ruangan kerjanya Untuk mencoba Rangkaian pluk board tersebut Dan benar saja Mesin enigma Ellen pun Bekerja lebih cepat Dan teratur Tetapi itu saja Belum cukup Mereka harus memikirkan Akselerasi waktu Dalam menemukan Dan memecahkan Kode enigma Tanpa itu Maka mesin enigmanya Dianggap gagal Dennington Yang mengetahui hal tersebut Tanpa ada hasil Mendatangi ruangan Ellen bersama Dengan menteri Dalam negeri Di sana Dennington Merasa apa Yang dilakukan oleh Ellen Adalah sia-sia Dengan dana 100 ribu Pound sterling Dana yang sangat besar Untuk sebuah hal yang sia-sia Dia pun ingin Memberhentikan pendanaannya Dan memecat Ellen Dari proyeknya Tetapi Beberapa saat kemudian Hiyuk dan yang lainnya Tiba di sana Hiyuk mengancam Dennington Agar memecatnya Jika dia memecat Ellen Begitupun juga Dengan rekan-rekannya Hiyuk kemudian Menyakinkan Dennington Bahwa apa yang dilakukan Ellen selama ini Adalah benar Mesin yang dirancang Mungkin adalah Bentuk sebuah kesempatan Dan juga harapan terbaik Bagi mereka Hiyuk pun meminta Pada Dennington Untuk diberikan waktu Selama 6 bulan Dan menangkapi hal tersebut Dennington pun Cuma memberikan mereka Waktu 1 bulan saja Beberapa hari kemudian Jien pergi ke kediaman Ellen Untuk memberitahukan Bahwa dia Berniat untuk pergi Dari Batsley Karena dia mendapat kabar Dari orang tuanya Untuk segera pulang Orang tuanya khawatir Terhadap Jien Yang berusia 25 tahun itu Belum menikah Dan hidup sendiri Mendengar hal tersebut Ellen tidak mengizinkannya Jien yang tidak ingin Mengecewakan orang tuanya Tetap bersikukuh untuk pulang Dengan terpaksa Ellen pun melamar Jien Agar dia bisa Tetap tinggal di Batsley Dan membantunya Di malam harinya Ellen dan Jien Bersama rekannya Merayakan pertunangan mereka Di bar Di sana Mereka bercanda Dan menari Menghabiskan malam Dengan bersenang-senang Di saat Hiyuk mengajak Jien menari John Yang duduk di sebelahnya Merasa janggal Terhadap Ellen Yang merenung Sambil memandang Jane Ternyata Ellen merasa ragu Terhadap perasaannya Karena sebenarnya Yang kita tahu Bahwa Ellen adalah Seorang homoseksual Sisi tersebut Muncul sejak Ellen Bertemu dengan Christopher Yaitu teman SMA-nya dulu Dimana Christopher Adalah satu-satunya Teman dekatnya Yang selalu ada buatnya Bahkan Dia adalah teman Yang sering Mementu Ellen Ketika dibully Sejak saat itulah Ellen sudah Jatuh cinta Kepada sesama jenis Namun sayang Christopher meninggal Karena penyakit TBC Hancurlah Perasaan Ellen Mendengar hal itu John Yang mengetuai hal itu Menyarankan Ellen Untuk merahasiakannya Karena homoseksual Adalah merupakan Tindakan yang ilegal Di Inggris Waktu terus berjalan Dan hari-hari Telah berlalu Ellen dan rekan-rekannya Terus melakukan Dan mengoperasikan Mesin enigmanya Yang hampir Memakan waktu Satu bulannya itu Mereka masih saja Belum menemukan Hasil dari apa Yang mereka lakukan Selama ini Hingga pada suatu malam Ketika mereka Melepas penatnya Di bar Ellen dan rekannya Bertemu dengan Jen yang duduk Dengan temannya Yaitu Helen Helen adalah Seorang penerima pesan Dari menara radio Jerman Yang mempunyai Rekan kerja Dengan orang Jerman Dia menceritakan Bahwa tiap-tiap Awalan pesannya Ditulis dari Jerman Itu selalu sama Tetapi Berbeda pola Di setiap harinya Dan mendengar hal tersebut Ellen dan rekan-rekannya Segera berlari Kembali ke tempat kerjanya Dan mencari kata Yang diulang-ulang Pada pesan Jerman Dan memasukkan pada Mesin enigmanya Yaitu Christopher Dan hasilnya adalah Ya Sekian lamanya Akhirnya Mereka mengetahui Kode Sandinazi Sekaligus mengetahui Rencana strategi Jerman Dalam penyerangan Yang akan mereka lakukan Bahkan Di saat itu juga Mereka mengetahui Bahwa akan ada Penyerangan Jerman Ketika mereka Menguraikan pada Peta kapal perang Untuk mengetahui Titik koordinat tersebut Mengetahui hal tersebut Hugh gendak Memberitahukannya Kepada Dennington Tetapi Dia dilarang oleh Ellen Ellen berpikir Jika serangan Jerman Diketahui pihak Inggris Mereka akan curiga Terhadap kode enigma Yang mereka miliki Dan kemungkinan besar Jerman bisa saja Mengganti kode Pengaturan tersebut Jika itu terjadi Maka yang dilakukan Mereka selama ini Akan menjadi sia-sia Kesokan harinya Ellen dan Jane Pergi untuk menemui Tuan Menzis Di sana Mereka meminta Menzis untuk Merahasiakan Keberhasilannya Dalam memecahkan Kode Sandi Jerman Bahkan Komandan Dennington Sekalipun Ellen juga Memintanya Untuk membuat Berita palsu Yang berkaitan Dengan enigma Agar Jerman Tidak curiga Sekaligus Tidak mengetahui Penyadapan Dari pihak Inggris Setelah pertemuan itu Ellen dan rekan-rekannya Kembali melakukan Pekerjaan Di bawah naungan Badan Militer Intelijen Negara Hingga suatu saat Ellen melihat Bible yang ia curigai Di mejanya John Ketika dia membukanya Ellen menemukan Sebuah Sandi Bell Dalam kutipan Bible tersebut Lantas Dia menduga Bahwa John Adalah mata-mata Uni Soviet Benar saja Mengetahui hal tersebut Si John mengancam Ellen Jika dia sampai Memberitahukannya Pada Dennington Maka dia akan Membuka fakta Rahasia Ellen Yaitu yang Seorang Homoseksual Disini Ellen Tidak melaporkan Pada Dennington Tetapi Dia malah Memberitahu Tuan Menzis Bahwa John Adalah mata-mata Uni Soviet Yang selama ini Dicari Dan tanpa Diduga Ternyata Menzis Pun sudah tahu Sejak pertama kali John direkrut Ternyata Beliau Membiarkannya Karena pihak Inggris Beliau rasa terlalu pelit Terhadap Soviet Untuk berbagi informasi Yang didapatkannya Oleh karena itu Menzis Sengaja Membiarkan Dan memanfaatkannya Dengan membocorkan Rahasia Kepada Soviet Ya mereka kan Sebenarnya sekutu Seharusnya kerjasama Tapi Inggris pada waktu itu Cukup Ya menjaga jarak Terhadap Soviet Meskipun mereka Sama-sama sekutu Lalu Sehingga Merasa sudah tidak percaya lagi Kepada Tuan Menzis Ellen pun menyuruh Jen Untuk pergi Dari Batsley Demi keselamatannya Mendapati Jen Yang tidak mau Terpaksa Ellen pun Mengungkapkan jati dirinya Bahwa dia adalah Seorang Homoseksual Mungkin dengan fakta itu Ellen berharap Dia bisa membuatnya muak Dan pergi Meninggalkannya Sekaligus menjamin Keselamatannya Tetapi apa daya Jen tetap tidak mau Karena dia peduli Terhadap Ellen Ya walaupun kesal Melihat Ellen berucap Seperti itu Singkat cerita Perang terus berlarut Selama dua tahun penuh Ellen dan timnya Menghitung kalkulasi Strategi Nazi Untuk membantu Sekutu menang Stalingrad Adreni Invasi Normandia Semua kemenangan itu Tak akan terjadi Tanpa informasi Yang mereka sediakan Tetapi faktanya Apa yang terjadi Mereka semua Menutup mulut dan mata Terhadap apa Yang mereka kerjakan Selama ini Negara Tidak akan pernah Memberikan penghargaan Secara terbuka Dan bisa diketahui Publik Tentang jasa mereka Karena menurut Penjelasan Menzis Operasi pemecahan Sandi ini Sangat-sangat Rahasia Bahkan Mereka masih memiliki Satu tugas lagi Sebelum Mengakhiri masa bakti Yaitu Membakar semua Jejak pekerjaan mereka Kendatipun perang sudah berakhir Inggris berjaga-jaga Jika perang terjadi lagi Hancurkan Hanguskan Sapu Bersih Abunya Mereka bahkan Harus menganggap Bahwa tidak Satupun dari mereka Pernah bertemu Tak satupun dari mereka Pernah mendengar Kata enigma Dan mereka pun Dibubarkan Dan jika mereka Beruntung Mereka tidak akan Pernah lagi bertemu Dengan intelijen negara Seperti Menzis ini Atau yang lainnya Di sisa hidup mereka Yang artinya Dunia akan damai Dan perang besar Tidak akan pernah Terjadi lagi Dan akhirnya Inggris dan juga Para sekutu Mendeklarasikan Kemenangan mereka Dimana Dunia pada saat itu Belum tahu Bahwa berkat Mesin enigma Yang bernama Christopher lah Yang membuat mereka Bisa mengalahkan Jerman pada saat itu Begitu Seperti halnya Di awal cerita Di tahun 1991 Berita tentang Penangkapan Ellen Tersebar di seluruh Inggris Banyak media Memberitakan tentang Kasus tuduhan yang ambigu Apakah Ellen Turing ini Seorang mata-mata Atau seorang homoseksual Kendati pun demikian Polisi pemerintah Inggris Telah menemukan fakta Dan menetapkan Ellen Turing Sebagai tersangka Atas kasus homoseksual Setelah setahun Menjalani terapi hormonal Ellen Turing pun Bunuh diri pada Tanggal 7 Juni 1954 Saat itu Usianya 41 tahun Antara di tahun 1885 Hingga 1967 Sekitar 49 ribu Pria homoseksual Dihukum karena Dianggap melakukan Perbuatan tidak pantas Berdasarkan Undang-undang Inggris Pada saat itu Dan di tahun 2013 Ratu Elizabeth II Memberi pengampunan Anumerta Untuk menghargai Jasa Ellen Turing Para sejarawan Memperkirakan Pemecan Enigma Ternyata Mempersingkat Masa perang Lebih dari 2 tahun lamanya Dan berhasil Menyelamatkan Lebih dari 14 juta jiwa Hal tersebut Menjadi rahasia Pemerintah Selama Lebih 50 tahun Namanya Karya Turing Menginspirasi Para peneliti Yang menyebutnya Sebagai mesin Turing Saat ini Kita menyebutnya Itu Komputer Nah Itu dia Sejarah yang pernah terjadi Di dunia ini Dan film pun Tama Baiklah teman-teman Ending yang cukup pelik Dari sebuah Fenomena yang besar Bahkan dari Fenomena tersebut Tidak bisa dipungkiri Peradaban yang Seperti yang kita Rasakan saat ini Teknologinya Dan sebagainya Memang tercipta Dari historical Yang Tidak semuanya Indah Seperti Didongeng-dongeng Gitu ya Pesan yang bisa kita Ambil dari film ini Adalah Ini terlepas dari Penyimpangan Orientasi seks Yang dimiliki oleh Alan ya bro ya Kalau dalam Ajaran agama Si ya Itu dosa yang Cukup mutlak ya Tapi bukan itu Penutamanya Disini kita diajarkan Bahwa pentingnya Untuk berpikir secara Solutif Seperti Alan Pada saat itu Alih-alih Membuat hitungan Untuk memecahkan kode Enigma yang Terus berganti Setiap harinya Alan justru Membangun mesin Pemecah kode Yang dapat Bekerja secara otomatis Berkat mesin tersebut lah Ia berhasil Mempersingkat waktu perang Dan menyelamatkan Jutaan nyawa manusia Selama perang dunia kedua Dan yang sangat penting adalah Rasa tidak pantang Menyerahnya itu loh Untuk mencapai Satu keberhasilan Dibutuhkan banyak kegagalan Begitu juga Dengan mesin yang Alan ciptakan Meski awalnya Tidak kunjung berhasil Hingga mesin tersebut Nyaris dihancurkan Oleh pemerintah Inggris Berkat kesabaran Dan juga ketekunan Alan dan juga teman-temannya Akhirnya Ia berhasil Menyempurnakan mesin tersebut Dan membaca Strategi perang Jerman Itu Dan baiklah Cukup sekian dari saya Genu Mewakili Jumfilm Pamit undur diri Dan sampai jumpa Di video Selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton